Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Jemaat yang terkasih Kita berjumpa di dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelumnya mari kita berdoa Bapak yang di surga, terima kasih atas segala kasih anugerahmu sepanjang hari ini Pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan Mohon pimpinan Tuhan agar kami dapat mengerti firmanmu Dan melakukan dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin Tema hari ini adalah warisan Bacaan terambil dari 1 Tawarik pasal 28 ayat 1 sampai dengan pasal 29 ayat 30 Daud mengumpulkan di Yurusalem segala pembesar Israel yakni para kepala suku Para pimpinan rombongan orang-orang yang melayani raja Para kepala pasukan seribu, kepala pasukan seratus Serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya Bersama-sama mereka juga para pegawai istana Dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa Lalu berdirilah raja daud dan berkata Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku Aku bermaksud tidak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan Untuk tumpuan kaki Allah kita Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya Tetapi Allah telah berfirman kepadaku Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku Sebab engkau ini seorang prajuri dan telah menumpahkan darah Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku Untuk menjadi raja atas Israel selamanya Sebab ia telah memilih Yahuda menjadi pimpinan dan puakku Dari antara kaum Yahuda dan dari antara anak-anak ayahku Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel Dan dari antara anak-anakku sekalian Sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tata pemerintahan Tuhan atas Israel Ia telah berfirman kepadaku Salomo anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya Dan aku akan memukuhkan kerajaan sampai selama-lamanya Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini Maka sekarang di depan mata seluruh Israel Jemaat Tuhan dan dengan didengar Allah kita Aku berkata kepadamu Perlihatlah dan tuntunlah segala perintah Tuhan Allahmu supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini Dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian Dan engkau anakku Salomo Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya Dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati Sebab Tuhan menyelidiki segala hati Dan mengerti segala niat dan cita-cita Jika engkau menjadi dia Maka ia berkenan ditemui olehmu Tetapi jika engkau meninggalkan dia Maka ia akan membuang engkau untuk selamanya Camkanlah sekarang sebab Tuhan telah memilih engkau Untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya Rencana bangunan dari balai, baik, suci dan ruangan-ruangannya Dari pembendaraannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya Serta dari ruangan untuk nutup perdamaian Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya Mengenai pelataran rumah Tuhan Dan bilik-bilik di sekelilingnya Mengenai perbendaraan-perbendaraan rumah Allah Dan perbendaraan-perbendaraan barang-barang kudus Mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang levi Dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan Dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas Pada tiap-tiap ibadah Dan diberikannya perak seberat Yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah Yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas Dan untuk lampu-lampunya Yang dari emas seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil Dan lampu-lampunya Dan perak untuk kandil Perak seberat yang diperlukan Perak untuk satu kandil Dan lampu-lampunya Sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil Dalam ibadah Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian Meja demi meja Dan perak untuk meja-meja dari perak Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman Dan kendi-kendi Juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala Juga emas yang disucikan untuk mesbah Pembakaran ukupan seberat yang diperlukan dan emas untuk Pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerup Yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepada ku oleh Tuhan Dan berisi petunjuk tentang segala kepelaksanaan rencana itu Lalu berkatalah Daud kepada Salomo Anaknya Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Dan lakukanlah itu Janganlah takut dan janganlah tawar hati Sebab Tuhan Allah Allahku Menyertai engkau Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau Sampai selama pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang levi adalah Melakukan segala ibadah di rumah Allah Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas Yang dapat membantu engkau Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini Sepenuhnya ada di bawah perintahmu Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu Salomo anakku Yang satu-satunya dipilih Allah adalah Masih muda dan kurang berpengalaman Sedang pekerjaan ini besar Sebab bukanlah untuk manusia baik itu Melainkan untuk Tuhan Allah Dengan segenap kemampuan Aku telah mengandalkan persediaan untuk rumah Allahku Yakni emas untuk barang-barang emas Perak untuk barang-barang perak Tembaga untuk barang-barang tembaga Besi untuk barang-barang besi Dan kayu untuk barang-barang kayu Batu permata sohem dan permata tatahan batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna Dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak walam Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku Maka sebagai tambahan pada segala yang telah disediakan bagi rumah kudus Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku Dari emas dan dari perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas obfir Dan 7.000 talenta perak murni Untuk menyahut dinding ruangan Yakni emas untuk barang-barang emas Dan perak untuk barang-barang perak Dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang Maka siapakah pada hari ini Yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan Lalu para kepala puak Dan para kepala suku Israel Dan para kepala pasukan seribu dan pasukan seratus Dan para pimpinan pekerjaan untuk raja Mengatakan kerelaannya Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas Dan 10.000 dirhem 10.000 talenta perak Dan 18.000 talenta tembaga Serta 100.000 talenta besi Siapa yang mempunyai batu permata Menyerahkannya kepada Yehil Orang Gerson itu Untuk perbedaan rumah Tuhan Bangsa itu bersuka cita Karena kerelaan mereka masing-masing Sebab dengan tulus hati mereka memberikan Persembahan sukarela kepada Tuhan Juga Raja Daud Sangat bersuka cita Lalu Daud memuji Tuhan Di depan mata segenap jemaat itu Berkatalah Daud Terpujilah engkau ya Tuhan Allahnya Bapak kami Israel Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Ya Tuhan Punyamulah Kebesaran dan kejayaan Kehormatan Kemasyuran dan keagungan Yang segala-galanya Yang ada di langit dan di bumi Ya Tuhan Punyamulah kerajaan Dan engkau yang tertinggi itu Melebihi segala-galanya Sebagai kepala Sebab kekayaan Dan kemuliaan berasal Daripadamu Dan engkau lah yang berkuasa Atau segala-galanya Dalam tanganmu lah Kekuatan dan kejayaan Dalam tanganmu lah Kuasaan membesarkan Dan mengokohkan segala-galanya Sekarang ya Allah kami Kami bersyukur kepadamu Dan memuji namamu Yang agung itu Sebab siapakah aku ini Dan siapakah bangsaku Sehingga kami mampu Memberikan persembahan Sukarela Seperti ini Sebab daripadamu lah Segala-galanya Dari tanganmu Sendirilah Persembahan yang kami Berikan kepadamu Sebab kami adalah Orang asing di Hadapanmu Dan orang pendatang Yang sama seperti semua Nenek moyang kami Sebagai bayang-bayang Hari-hari kami Di atas bumi Dan tidak ada harapan Ya Tuhan Allah kami Segala kelimpahan Bahan-bahan Yang kami sediakan Ini untuk Menyelirikan bagimu Rumah bagi Namamu yang kudus Adalah dari tanganmu sendiri Dan punyamulah segala-galanya Aku tahu Ya Allah ku Bahwa engkau adalah Penguji hati Dan berkenan Kepada keikhlasan Maka aku pun Mempersembahkan semuanya itu Dengan sukarela Dan tulus ikhlas Dan sekarang Umatmu yang hadir Di sini Telah kulihat Memberikan persembahan Sukarela Kepadamu dengan Sukacita Ya Allah Allah Abraham Iska Dan Israel Bapak-bapak kami Perliharalah Untuk selama-lamanya Kecenderungan Hati umatmu Yang demikian ini Dan tetaplah Tujukan hati mereka Kepadamu Dan kepada Salomo Anakku Berikanlah hati Yang tulus Sehingga ia Berpegang pada Segala perintahmu Dan Peringatanmu Dan ketetapanmu Melakukan Segala-galanya Dan mendirikan Baik yang Persiapannya Telah Kulakukan Kemudian Berkatalah Daud Kepada Segenap jemaat itu Pujilah Kiranya Tuhan Allahmu Maka Segenap jemaat itu Memuji Tuhan Alah Nenek Moyang Mereka Kemudian Mereka Berlutut Dan Sujud Kepada Tuhan Dan Kepada Raja Keesokan Harinya Mereka Mempersembahkan Korban Sembelihan Dan Korban Bakaran Kepada Tuhan Yakni Seekor Lembu Seribu Ekor Domba Jantan Dan Seribu Ekor Domba Muda Dengan Korban Korban Curahannya Dan Sangat Banyak Korban Sembelihan Demi Seluruh Israel Lalu Mereka Makan Dan Minum Pada Hari Itu Dihadapan Tuhan Dengan Sukacita Yang Besar Kemudian Mengatakan Untuk Kedua Kalinya Salomo Anak Daud Sebagai Raja Yang Mengurapi Dia Bagi Tuhan Sebagai Raja Dan Sodak Sebagai Imam Kemudian Duduklah Salomo Sebagai Raja Menggantikan Daud Ayahnya Di Atas Tata Yang Ditetapkan Tuhan Ia Mendapat Kemujuran Sehingga Setiap Orang Israel Mendengarkan Perkataannya Lalu Semua Pemimpin Dan Pahlawan Juga Semua Anak Raja Daud Mengakui Kekuasaan Raja Salomo Tuhan Membuat Salomo Luar Biasa Besar Di mata Seluruh Orang Israel Dan Ngaruniakan Kepadanya Keagungan Kerajaan Seperti Tidak Pernah Ada Semua Raja Sebelum Dia Yang Memerintah Atas Israel Demikianlah Daud Bin Isai Telah Memerintah Atas Seluruh Israel Ia Memerintah Atas Orang Israel Selama Empat Puluh Tahun Di Herbron Ia Memerintah Tujuh Tahun Dan Di Yerusalem Ia Memerintah Tiga Puluh Tiga Tahun Kemudian Matilah Ia Pada Waktu Telah Putih Rambutnya Lanjut Umurnya Penuh Kekayaan Dan Kemuliaan Kemudian Naik Raja Lasalomo Anaknya Menggantikan Dia Sesungguhnya Riwayat Raja Daud Dari Awal Sampai Akhir Tertulis Dalam Riwayat Samuel Pil Lihat Itu Dan Dalam Riwayat Nabi Natan Dan Dalam Riwayat Gad Lihat Itu Beserta Segala Hidupnya Sebagai Raja Dan Pahlawannya Dan Keadaan Zaman Yang Dialaminya Dan Dialami Israel Dan Segala Raja Negeri Negeri Lain Demikianlah Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Warisan Ibu Bapak Dan Jemaat Yang Terkasih Dalam Tuhan Yusus Kristus Setiap Pemimpin Dan Pembesar Di Israel Datang Raja Daud Yang Telah Lanjut Usia Akan Membacakan Warisannya Dan Mereka Semua Berkumpul Dengan Harapan Yang Besar Pikiran Tentang Perhiasan Barang Antik Yang Berharga Dan Tanah Yang Bernilai Memenuhi Benak Mereka 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 Berkesimpulan Bahwa Pembacaan Warisan Itu Akan Dipenuhi Dengan Harta Yang Tidak Terkira Banyaknya Pembacaan Itu Sangat Mengejutkan Setiap Orang Benar Ada Harta Yang Sangat Banyak Tetapi Mereka Tidak Meninggalkannya Bagi Penasihat Raja Yang Terdekat Panglima Perangnya Atau Bahkan Putra Kesayangannya Yang Akan Menghentikan Dia Naik Tahta Daud Meninggalkan Harta Kekayaannya Bagi Tuhan Setiap Gram Dari Emas Dan Peraknya Diberikan Untuk Membangun Bait Allah Warisan Adalah Sesuatu Yang Ditinggalkan Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya Daud Yang Telah Usur Itu Memutuskan Untuk Meninggalkan Warisan Yang Akan Tahan Segala Jaman Ia Tahu Harta Materi Akan Lenyap Tetapi Harta Dari Tuhan Akan Kekal Selamanya Ibu Bapak Jemaat Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Sebagai Seorang Yang Telah Lanjut Usia Daud Memanggil Semua Jajaran Pemerintahan Di Israel Untuk Mendengarkan Nasihatnya Bagi Salomo Anaknya Pewarisnya Ketika Semua Pembesar Dan Pegawai Istana Menunggu Dengan Antisipasi Ia Berdiri Dan Menugaskan Anaknya Demikian Dan Engkau Anakku Salomu Kenallah Allahnya Ayahmu Dan Beribadahlah Kepadanya Dengan Tulus Ikhlas Dan Dengan Relah Hati Sebab Tuhan Menyelidiki Segala Hati Dan Mengerti Segala Niat Dan Cita-cita Jika Engkau Mencari Dia Maka Ia Akan Berkenan Ditemui Oleh Tetapi Jika Engkau Meninggalkan Dia Maka Ia Akan Membuang Engkau Untuk Selama Lamanya Satu Tawari Pasal 28 Ayat 9 Warisan Daud Bagi Anaknya Adalah Kasihnya Pada Tuhan Dan Perintah Perintah Tuhan Ibu Bapak Jemaat Yang Terkasih Mari Kita Buat Tugas Daud Kepada Salomo Tersebut Menjadi Tugas Kita Mari Kita Menerima Warisan Daud Sebagai Warisan Kita Sendiri Dan Menghidupinya Setiap Hari Kita Dapat Menuliskan Kata-kata Dari Satu Tawari Pasal 28 Ayat 9 Dan Mendedikasikannya Untuk Diri Kita Sendiri Dan Hidup Di Dalam Prinsip Tersebut Mari Kita Perhatikan Juga Warisan Yang Akan Kita Tinggalkan Bagi Orang Orang Di Sekitar Kita Bagi Generasi Kita Selanjutnya Akankah Itu Berupa Kekayaan Dan Harta Benda Atau Berupa Kasih Dan Dedikasi Kepada Tuhan Dan Pekerjaannya Amin Mari kita Berdoa Tuhan Kami Menerima Pesan Daud Pada Solomo Sebagai Milik Kami Kami Akan Belajar Perintah Dan Melayani Engkau Dengan Segenap Hati Dan Senang Hati Kami Mendedikasikan Hidup Kami Pada Jalan Mu Karena Kami Tahu Bahwa Warisan Kami Akan Kami Tinggalkan Bagi Orang Orang Di Sekitar Kami Bagi Generasi Kami Selanjutnya Kami Ingin Dikenal Bukan Karena Kekayaan Harta Atau Materi Tetapi Karena Kasih Kami Kepadamu Ya Tuhan Tolonglah Kami Semua Sekali Lagi Kami Bersyukur Atas Segala Cinta Tuhan Yang Boleh Nyata Bagi Kami Sehingga Dapat Menjalani Hari Ini Dengan Baik Ampuni Segala Dosa Dan Kesalahan Kami Dan Kami Percayakan Kehidupan Kami Tetap Di dalam Tangan Pengasian Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Selamat malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terima Tuhan Selamat